Dukun tersebut Seperti kemarin yang menggandangkan uang Saya ingin mengisi di peruri, perusahaan percetakan uang Mereka bercanda, mereka bisa jadi perusahaan tutup Karena bikin uang tidak gampang, prosesnya panjang Sekarang ada orang tinggal cereng, uang banyak keluar semua Jadi penggandaan uang tidak perlu pakai perusahaan Tinggal rekrut si fulan itu jadi apa? Direktur selesai Ini dukun palsu, dia cuma bohongin orang Tinggal tambah solawat, solawat, solawat nariyah Kemudian apa? Keluar? Keluar duit Ini dukun palsu Tapi kalau dukun asli, dia punya hubungan benar-benar dengan syaitan Dia meramal terkadang benar Meskipun sering salahnya Dia bisa menyihir Dia bisa menyakiti orang Karena dia punya anak buah syaitan Allah SWT berfirman Apakah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang turun syaitan kepada mereka Itu syaitan turun kepada setiap pendusta yang berdosa Mereka dalam ayat yang lain Kata Allah SWT Walakina syaitina kafaru Yu'allimunan nasa sihar Akan tapi syaitan-syaitan adalah yang kafir Mereka mengajarkan sihir kepada manusia Jadi mereka punya hubungan dengan dukun atau syaitan Oleh karenanya Hadis ini menjelaskan Bahwasanya dukun asli Kalau ngeramal terkadang benar Kalau ngeramal terkadang benar Kalau dukun ngeramal salah terus Itu dukun palsu Itu dukun palsu Jadi Tidak ada yang tahu ilmu gaib tentang masa depan Kecuali para rasul Kata Allah Alimil gaib Fala yudhiru ala gaibihi ahada Illaman nirtadamir rasulin Kata Allah Dia lah Allah yang mengetahui hal gaib Tentang masa depan diantaranya Fala yudhiru ala gaibihi ahada Dan Allah tidak akan menampakkan gaibnya tersebut kepada siapapun Illaman nirtadamir rasulin Kecuali para rasul yang Allah rizai Allah mengabarkan tentang masa depan kepada para rasul Rasul Allah itu dari kalangan malaikat dan kalangan manusia Dari kalangan malaikat tadi Allah memberitahukan masa depan kepada para malaikat Kepada Jibril alaihissalam Allah memberikan sebagian ilmu gaib Memberitahukan sebagian ilmu gaib kepada nabi Sehingga nabi terkadang mengabarkan tentang masa depan Cuma itu yang Allah berita Allah tidak pernah kasih tau kepada selain nabi Tidak ada masa depan dikasih tau kepada selain nabi Oleh karena kalau ada orang Mau kiai, mau apa Dia mengatakan saya tau apa yang terjadi minggu depan Bulan depan Kita bilang cuma dua kemungkinan Ente nabi atau ente dukun Cuma itu Tidak ada kemungkinan ketiga Karena yang tau ilmu gaib Cuma nabi Atau dukun lewat jalan syaitan Tanya sama dia Mbah, mbah ini Nabi apa dukun Kok tau tentang masa depan Saya wali Enggak Yang Allah cuma bilang dalam Al-Quran Allah hanya kasih tau ilmu gaib kepada siapa? Para rasul Allah tidak beritahukan kepada para wali Allah hanya beritahukan kepada para rasul Dalam surat jin Allah mengatakan ilmu gaib Dan Allah tidak menampakkan gaibnya kepada siapapun Kecuali kepada para rasul Rasul dari kalangan malaikat Atau rasul dari kalangan manusia Nah kalau ada seorang meramal Salah terus Dukun palsu Kalau ada seorang meramal Ternyata benar sesekali Ya ini dukun asli Berarti dia benar-benar apa? Dukun Berarti dia punya hubungan dengan Syaitan Nah masyarakat Kalau ada orang meramal benar Semakin diagungkan Padahal ini berarti Semakin syaitan orang ini Karena dia semakin jago Dia punya hubungan dengan apa? Syaitan Cara Nabi telah menjelaskan bahwasannya Syaitan mencuri berita Kemudian menghafar 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 Dan lempar sampai ke Dukun atau tukang Tukang sihir Tapi ini tidak ada kaitan dengan wahyu Ada pun wahyu yang Allah turun Kepada Nabi SAW Tentang Al-Quran Tidak mungkin dicuri oleh Syaitan Ini sekedar Kabar tentang masa Masa depan Tentang keputusan Allah Tentang masa Masa depan Namun ingat Sering jin-jin tersebut gagal Namun Allah terkadang Mentakdirkan sebagian berita lolos Sebagai ujian Bukankah dunia ini Medan ujian Makanya Allah biarkan Iblis hidup Kalau Iblis mati Syaitan semua mati Selesai Tidak ada ujian Hantum semua surga langsung Tidak pakai ujian Tapi dunia ini tempat apa? Ujian Allah Mentakdirkan hal-hal yang buruk Allah membiarkan hal yang buruk Untuk menguji manusia Ada sirak Bainal hak wal batil Ada pertentangan Antara kebenaran dengan Kebatilan Antara ahlul hak Dengan ahlul batil Antara Pembelah kebenaran dengan Pembelah kebatilan Antara pengikut rasul Dengan pengikut syaitan Terus berlanjut Sampai hari Hari kiamat Terus berlanjut Terima kasih.